Bersaing dengan core kompetensi kita, which is kita sangat berpengalaman dalam tour. Nah, tour itu kita tidak bisa memperluas dengan memperluas distribution channel. Kita bisa menjual lewat online-on online yang mereka jual. Karena selama ini kan mereka fokus dengan tiket, dengan tour yang istilahnya admission. Tapi kalau kita kan tour yang di planning, yang ada grup, itu memang core kompetensi kita. Dan kita juga berafiliasi juga dengan TheTik.com sehingga kita akan berkolaborasi nanti dengan mereka. Untuk meningkatkan juga tentunya jumlah. Secara online. Secara online, untuk menarik begitu wisatawan-wisatawan ataupun mungkin masyarakat Indonesia yang ingin berlibur. Tapi juga kalau kita lihat tentunya selain core bisnis dari Antafaya adalah grup yang akan melakukan liburan ataupun traveling. Kalau dilihat saat ini ataupun kenyataan saat ini, biasanya kan orang mungkin dulu berpikir ya rata-rata yang pergi grup traveling itu ya yang punya uang lebih banyak gitu. Spending money-nya lebih banyak. Tapi untuk saat ini seperti apa sebenarnya? Sekarang ini tidak seperti dulu ya kalau pergi ke luar negeri masih puluhan juta. Kalau sekarang di bawah 10 juta juga banyak sekali paketnya. Karena kita dengan adanya tiket-tiket murah, kita hanya menyediakan land dan hotel. Jadi kita sudah bisa memisahkan misalnya mau pergi tapi tidak mau diatur tanggalnya, tidak mau dengan grup. Kita sediakan paket FIT, free individual traveler. Dan itu sangat terjangkau. Sehingga mereka karena sudah punya holding tiket murah dengan land arrangement yang murah. Jadi mereka, buat mereka affordable untuk pergi. Dan juga sekarang dengan krus, banyak krus yang untuk Asia ya itu juga sangat murah. Karena banyak promo, kadang-kadang bisa sampai 50 persen. Itu sekitar cuma sampai 4 juta sampai 7 juta pun sudah pergi krus 6 hari. Nah banyak mungkin pilihan bagian masyarakat Indonesia yang ingin berlimpur begitu ya tentunya. Ya tinggal pilih tanggal, semua kemudahan ada di genggaman Anda tentunya untuk saat ini. Tinggal punya uang atau tidak begitu ya. Nah terkait dengan tentunya juga soal bisnis di sektor pariwisata ini. Khususnya traveling ataupun mungkin juga penyedia layanan untuk traveling tentunya. Nah untuk terkait dengan regulasi yang berlaku saat ini. Bagaimana Anda memandangnya regulasi yang saat ini berlaku khususnya tentunya ya untuk mendorong sektor pariwisata? Ya karena memang sektor pariwisata sangat, amat sih peran pemerintah sangat penting. Ya dari segi regulasi, dari segi promosi, ya kemudian nanti digital tourism. Yang dimana negara tetangga sudah memulai ya. Karena kita tahu sendiri 50% mungkin dari market kita akan menjadi dari generasi millennial. Yang mereka sangat-sangat gadget ya istilahnya. Gadget banget. Gadget bolik ya. Iya. Jadi dari segi regulasi, dari segi apa pemerintah juga harus mendukung itu ke arah sana. Dan saya melihat dengan bergabungnya Blackraft dengan menteri pariwisata, itu ya insya Allah bisa mempercepat kemajuan pariwisata Indonesia. Kemajuan sektor pariwisata Indonesia untuk 2020 mendatang. Apa tantangan yang mungkin besar begitu yang harus dihadapi sektor pariwisata ataupun pemain-pemain di bisnis di sektor pariwisata ini dari Kecamata Anda? Ya. Karena kita kan kalau membidik wisatawan mancanegara, sayangan kita bukan di Indonesia. Tentunya di negara ASEAN. Di mana negara kita masih jumlah wisatawannya masih kalah ya dibandingin dengan Thailand, Singapura, Malaysia. Dan tantangannya bagaimana kita bisa membuka mata dunia bahwa Indonesia jauh lebih indah. Ya itu tentunya dengan promosi yang digital tadi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.